Hai pada reda kali ini kita akan mencoba menggambar secara dasar menggunakan Adobe Illustrator dan disini sekarang saya akan mulai dengan membuat media baru ya medianya enggak masalah kalian menggunakan ukur apa saja ya karena kita hanya mencoba membelajari shortcut dan teknik menggambar pada illustrator ini yang mungkin saya akan gunakan kertas Ampat aja nantinya disini kita akan coba dulu dengan menggunakan pen tool pen tool disini adalah salah satu terus yang bisa sering mungkin kepake kalian kalau mau menggambar menggunakan faktor base seperti ini tapi pertama kita beli dulu shortcut dengan menggunakan tanda seleksi tool ini kalau kita menggunakan scroll mouse itu yang kesempatan dia tidak terjadi zooming yang ada malah kita menggeser papernya dan kalau kalian mau zooming kalian harus menekan tombol alt nantinya kalian Scroll baru itu melakukan zooming dan kalau kalian mau menggeser kalian mesti menggunakan tombol spasi pada keyboard baru menggeser posisinya nah seperti demikian jadi kombinasi antara alt dan spasi itu harus kalian mengerti sehingga kalian tahu bisa memposisikan dimana kalian mau menggambar sekarang kita mulai dengan pen tool pen tool dia bentuknya adalah seperti ini ikonnya dan kalau menggambar itu dia kalau kita klik satu titik nantinya ada ini semacam kayak garis-garis itu akan mengikuti dimana kursor berada dan kalau kita klik lagi di titik lain kita akan bikin suatu garis saya klik-klik lagi kayak gini asal aja sih ini saya asal nggak tunggu beberapa lalu kalian harus kembali ke titik awalnya pada saat tadi pertama kali kalian membuat titiknya sehingga dia akan terjadi namanya close loop dari line garis-garis ini nantinya kalian bisa memberikan properties line maupun field pada gambarnya sudah kalian bikin ini di sini kita lihat kalau faktor itu biasa ada field dan stroke field ini kalian boleh ganti warnanya dan stroke ini ya warnanya biar hitam mungkin saya bisa tebalkan saja 55 poin dan itu jadi lebih tegas aja sih seperti itu kemudian jangan lupa klik dulunya lagi jadi jangan sampai klik ke tempat kosong kita akan kembali ke pen tool lagi karena kita akan menggunakan shortcut pada saat kita menekan tombol alt pen tool itu akan berubah menjadi kayak tanda kursor panah yang kurus seperti itu itu fungsinya ketika kali kita hover ke anchor yaitu dimana titik-titik yang tadi kita klik itu tadi pada saat membuat menggunakan pen tool itu kita bisa klik tahan masih menggunakan tombol alt lalu kita tarik sehingga kita bisa membuat semacam kayak dibentuk lah sudut-sudutnya supaya kalian bisa menyesuaikan gambar yang kalian bikin itu sudutnya mungkin nggak mau sampai seperti itu nah kan juga bisa menyesuaikan kayak gini nah contoh kayak gini itu menggunakan tombol alt dan bisa dirasa mungkin kalian engkornya kurang tadi mungkin tadi pada saat pertama kali bikin merasa kurang banyak kalian bisa menambahkan kok tapi pastikan kalian tadi mengklik objeknya ya jadi mengklik objeknya lalu menggunakan pen tool nantinya kalau kalian hover ke arah area garis yang tadi sudah terbikin itu akan berubah si kursornya ini tadi kan gambar bintang nih di kanan bawah sekarang akan menjadi plus ya ada plus itu menandakan kita akan menambahkan engkor baru yaitu titik baru dimana bisa kita manipulasi lagi menggunakan tadi yang kita out terus kita geser-geser demikian nah seperti itu jadi ini ya jadi kebedakan kalau misalkan tadi kalian misalkan klik tempat kosong terus kalian pakai pen tool lalu kalian tambahkan di sini yang terjadi bukan menambahkan ini baru tapi dia membuat objek baru sendiri sebenarnya sih jadi objek baru sendiri ya jadi tidak menambahkan pada objek yang sama yang tadinya kita bikin sementara tadi kalau kita klik dulu baru kita menggunakan pen tool dia akan menambahkan ini baru nah seperti itu selain itu juga tadi menggunakan out kita klik tahan kayak gini itu bisa selain kalian geser-geser ini altnya saya sudah lepas ya keyboard atau sudah dilepas kalau menggunakan spasi-spasi tahan itu dia akan memposisikan kalian mau memposisikan titik tadi mungkin di sebelah mana gitu jadi menyesuaikan titiknya seperti ini nah kayak gitu jadi ini mungkin basic-basic yang kalian perlu ketahui ketika menggunakan pen tool ini sebenarnya kayak basically gimana kita menggambar menggunakan pen tool itu mungkin kalau kalian mau coba-coba langsung kalian belajar melakukan tracing sih supaya kalian bisa menguasai bagaimana penggunaan pen tool ini jadi kalau tracing itu biasanya saya akan gunakan file tertentu PNG saya disini akan menggunakan logo Superman ini jadi logo Superman ini mungkin termasuk cukup mudah kalian bisa cari ya gampang lalu logo ini kan cukup terkenal dan kalian bisa gunakan untuk semacam kayak mencoba men-tracing ulang gambar ulang lagi si logo ini jadi biasanya kalau buat latihan saya akan taruh ini di layar yang bawah saya akan bikin layar baru diatasnya nanti saya akan menggambar di layar dua lera satu ini untuk sementara saya akan kunci tapi sebelum saya kunci saya bikin dulu dia itu warnanya transparan nya saya kurangin transparansi itu ada di sebelah sini opacity nya turunin misalkan 50% supaya kita nggak mengganggu lah pada saat kita bisa menggambar 20% nah kayak gini cukup kelihatan lalu dikunci supaya kita nggak sengaja mengkliknya si layar satu sementara kita akan mulai menggambar pada layer dua menggunakan itu tadi stroke nya ya mungkin lima terus saya kita mulai gambar kayak gini nah jadi kalian mulai tracing mungkin tadi jangan gunakan file jadi saya ulang dulu saya andu saya gunakan file saya buang sehingga nanti kita bisa mulai belajar melakukan tracing menggunakan si logo yang ini jadi kita belajar bagaimana cara menggunakan pen tool dengan baik dan benar kebetulan yang ini mungkin termasuk buddha nah seperti itu selanjutnya tinggal kalian lanjutkan lagi membuat yang lain mungkin misalkan seperti yang ini artinya kalian mau membuat ini dengan tiga buah titik nah dengan tiga buah titik ini menggunakan soketan tadi art tukang sesuaikan supaya posisinya itu melengkungnya pas nah seperti itu yang mungkin kurang rapi tapi intinya kalian bisa belajar menggunakan pen tool dengan cara men-tracing gambar yang super sudah ada sehingga kalian terbiasa menggunakan pen tool demikian untuk melihat silahkan mencoba thank you for watching keep learning sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati